Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ihwan N Dari kelas pendidikan biologi B Fakultas Tarbiah Dan keguruan Puin Alauddin Makassan Kali ini saya akan Membahas tentang Neuron Dimana Neuron Atau sel saraf merupakan Sekelompok sel yang membentuk Sistem saraf pada manusia Nah sel saraf ini Berfungsi untuk mengantarkan Impuls atau rangsangan ke otak Maka dari itu Setiap aktivitas mahluk hidup itu Dirangsang oleh Sel saraf Atau diteruskan oleh sel saraf Menuju ke otak Adapun sistem organ Atau organ yang berfungsi Di dalam tubuh kita itu Diatur oleh beberapa Sistem saraf Setiap Neuron atau sel saraf itu Terdiri atas satu badan sel Yang di dalamnya terdapat Citoplasma dan inti sel Nah dari badan sel ini Keluar Dua macam serabut saraf Yaitu dendrit dan aksan Dimana dendrit itu berfungsi untuk Mengantarkan impuls Ke badan sel Dan aksan itu merupakan Bagian sel saraf Yang berfungsi untuk Mengirimkan impuls Ke badan sel saraf Ke jaringan lain Atau organ lain Nah aksan itu biasanya Bercirikan Berbentuk sangat panjang Dan dendrit itu Bentuknya pendek Nah pada ujungnya Aksan terdapat Sinapsis Yang merupakan salah satu Antara ujung saraf Dimana Neotransmitter Dilepas sebagai Pengantar impuls Ke saraf selanjutnya Atau organ yang ditujukan Nah setiap neuron Hanya mempunyai Satu aksan Dan minimal Satu dendrit Tidak boleh lebih Dan tidak boleh kurang Nah Kedua serabut saraf ini Merupakan Salah satu Yang mengandung Plasma sel Nah pada Luar aksan Terdapat Lapisan yang disebut Dengan Membran mielin Yang Yang diwujudkan Oleh sel swan Yang menempel Pada aksan Nah sel swan ini Merupakan Sel utama Pada sel Saraf Perifer Yang berfungsi Untuk membentuk Selubung mielin Nah fungsi mielin Ini merupakan Merupakan Melindungi Aksan Dan memberi Nutrisi Pada sasaran Nah Kemudian Aksan yang tidak terbungkus Oleh mielin Disebut Nodus renvir Nah Ini Dapat Mempercepat Penghantaran Impuls Ke otak Halo Nama saya Muhammad Hasan Nur Dan ini 20 500 11 90 53 Disini Saya akan Menjelaskan Mengenai Fisiologi Sistem Sarap Nah Sistem Sarap Sendiri Tersusun Atas Dua sel Yang pertama Sel Neuron Dan sel Neurolia Sel Neuron Sendirian Dia berperan Sebagai Sistemnya Sedangkan Sel Neurolia Sebagai support Nah Dalam Sistem Sarap Berbagi Atas Dua Yang Sistem Sarap Pusat Dan Sistem Sarap Sistem Sarap Pusat Terdiri Dari Otak Dan Sunsum Tulang Belak Sedangkan Sistem Sarap Tepi Tersusun Dari Sarap Manjang Dari Otak Dan Korda Spinalis Ke Jaringan Tubuh Ini Terdiri Dari 12 Pasang Sarap Klanial Dan 31 Pasang Sarap Spinal Kemudian Sistem Sarap Terbagi Menjadi Dua Yakni Sistem Sarap Motorik Dan Sistem Sarap Sensorik Nah Sistem Sarap Motorik Itu Dia Membawa Impuls Ke Otak Dan Korda Spinalis Dan Untuk Sarap Sensorik Membawa Impuls Menjauh Dari Otak Nah Disini Sistem Sarap Tepi Terbagi Menjadi Dua Subfilum Yang Pertama Sistem Sarap Sematik Dan Yang Kedua Sistem Sarap Autonom Untuk Sistem Sarap Sematik Dia Ini Sebagai Sistem Plunter Jadi Sarap Ini Mengumpulkan Informasi Dan Mengirimkan Instruksi Dari Kulit Otot Dan Sendi Sedangkan Untuk Sistem Sarap Autonom Dia Sebagai Infulenter Dimana Membawa Informasi Dari Lingkungan Internal Seperti Organ Organ Dalam Nah Ada Perpindahan Impuls Menuju Sinaps Pertama Dimulai Dari Dendrit Dimana Menerima Impuls Sarap Potensial Aksi Dari Beberapa Stimulus Kedua Impuls Menjalar Sepanjang Dentrit Dan Memasuki Badan Sel Pusat Kontrol Dari Sel Yang Terdiri Dari Nukleus Dan Sinoplasma Perjalanan Ketiga Yang Impuls Bergerak Sepanjang Akson Ke Akson Terminian Perjalanan Terakhirnya Yang Impuls Akan Melompat Dari Akson Ke Sinaps Ini Tadi Yang Sempat Saya Sempat Sempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Oke Saya Akan Melanjutkan Materi Tentang Sistem Sarap Pada Berbagai Kelompok Hewan Apa Sistem Sarap Pada Hewan Sistem Sarap Pada Hewan Adalah Sebuah Jaringan Yang Terdapat Dalam Organ Tubuh Hewan Yang Terdiri Dari Jutaan Serabut Sarap Serabut Sarap Ini Terdiri Dari Selesel Sarap Yang Saling Berhubungan Antara Satu Dengan Lain Sistem Sarap Pada Hewan Memiliki Sistem Sarap Yang Bervasi Memiliki Bantuk Memiliki Bentuk Dan Strukturnya Itu Bervasi Dari Pada Hewan Betebrate Yang Bertulang Belakang Dia Memiliki Sistem Sarap Tepi Dan Pusat Sedangkan Invertebrate Yang Tidak Bertulang Belakang Memiliki Sistem Sarap Seperti Tangga Tari Sistem Sarap Pada Betebrate Terdapat Yaitu Yang Pertama MPB Pada MPB Ini Contohnya Katak Katak Merupakan Salah Satu Contoh Hewan MPB Yang Memiliki Sistem Sarap Tepi Dan Pusat Pada MPB Memiliki Otak Depan Otak Tengah Otak Belakang Dan Selanjut Membentuk Sistem Sarap Pusat Sedangkan Pada Serabut Sarap Selah Ruas Tulang Membentuk Sistem Sarap Tepi Selanjutnya Pada Apis Atau Burung Apis Memiliki Sistem Sarap Tepi Dan Sistem Sarap Pusat Yang Terdiri Dari Otak Dan Seng Tulang Belakang Sistem Sarap Tepinya Terdiri Dari Serabut Serabut Sarap Yang Berasal Dari Otak Berasal Dari Selah Ruas Tulang Belakang Otak Burung Apis Terdiri Dari Otak Depan Otak Tengah Otak Belakang Dan Seng Tulang Belakang Otak Besarnya Apis Itu Merupakan Bagian Utama Otak Depan Terbagi Menjadi Dua Yaitu Balahan Kanan Dan Balahan Kiri Selanjutnya Terdapat Pada Ikan Ikan Memiliki Sistem Sarap Tepi Dan Sarap Pusat Yang Terdiri Dari Otak Seng Melanjutan Ikan Sistem Sarap Tepi Terdiri Dari Kerabut Sarap Otak Dari Seng Tulang Belakang Otak Ikan Terdiri Dari Otak Depan Tengah Dan Belakang Seng Seng Lanjut Dan Juga Terdapat Pada Mamalia Dan Reptilia Selanjutnya Itu Sistem Sarap Pada Invertebrata Yang Tidak Bertulang Belakang Contohnya Itu Pada Hewan Cacing Atau Vermas Nah Cacing Ini Memiliki Sistem Sarap Dengan Bentuk Seperti Yang Memanjang Dan Arah Kepalanya Ke Arah Belakang Atau Bagian Ekor Nah Pada Bagian Sesan Sarap Tangga Tali Ini Terdapat Bekas Sarap Yang Membentuk Simpul Simpul Sarap Yang Disebut Dengan Ganglion Atau Ganglia Atau Jamak Nah Selanjutnya Itu Pada Hewan Bersel Satu Atau Protosoa Hewan Bersel Satu Ini Atau Protosoa Misalnya Seperti Amoeba SP Nah Para Mesiko SP Tidak Memiliki Sistem Sarap Namun Pada Protosoa Memiliki Kemampuan Untuk Menerima Dan Mereaksi Sebuah Ransangan Sebagai contoh Jika Amoeba SP Mendapat Ransangan Cahaya Yang kuat Maka Amoeba SP Ini Akan Bergerak Menjauh Cahaya Tersebut Sedangkan Ketika Amoeba SP Mendapatkan Ransangan Cahaya Lembut Maka Amoeba SP Ini Akan Bergerak Mendekat Mungkin Itulah Materi Yang Sempat Saya Baparkan Kurang Dan Jadinya Selamat Terima kasih Assalamualaikum.